naik lagi 30 min ya 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 motor apaan di kita motor apaan eh nah, tuh 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 nah pocong pak gedangan mari 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 aaah selamat menikmati halo selamat datang di autofen indonesia balik lagi sama gue helmi gue karim dan kali ini kita hidupin lagi pocong pak gedangan yoi udah pada nonton kan video yang race tuh yang tabrak-tabrakin fitur tss itu nah kita bangkitin lagi pocong pak gedangan soalnya mobil ini yang kita lagi mau tes ada adasnya juga sistem di honda sensing di honda brv model termurah di honda yang punya dan katanya disitu tuh fiturnya banyak banget runut gitu ntar kita akan cobain satu-satu langsung kita tes aja kita nyobain dulu ini collision mitigation braking system alias rem otomatis jadi ini apa sistem untuk mitigasi risiko celaka caranya itu pertama dia kalau udah ada objek yang deket nih dia ngasih warning udah gitu kalau emang masih gak di respon dia bakal dia bisa ngelakuin rem otomatis nah mestinya sih begitu mestinya gitu ya dan dia deteksinya tuh harusnya mobil udah tentu motor dan orangnya berang nih kalau kita lihat iklannya berusurnya sih begitu brosurnya juga begitu makanya sekarang kita tes aja langsung kita tes ke motor dulu ke motor dulu ya motornya malangnya begini ya motornya kita diamkan katakanlah motornya diam disana dua gamelanya gak usah kencang markicop markicop bismillahirrahmanirrahim gak usah kencang-kencang gua ini jalan sepuluh dua puluh kebetulan sekarang jadi dua puluh naik lagi tiga puluh iya 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 motor apaan di kita motor apaan nih wah itu gua gak nge-rem sama sekali tuh kaget deh gua gak nge-rem sama sekali dan gini temen-temen yang gua rasain pas abis berhenti total dia gak langsung lepas gitu kalau dia berhenti total dulu terus ngelos karena itu harus dari intervensi manusia lagi ya itu kalau kita bandingin sama Aris ya kita coba nyebrings nyebrings gua aja deh bener perubusan hidup ya iya lumayan coba deh gak apa-apa ya gak apa-apa temen-temen jangan lakukan ini ini jangan dicoba di rumah jangan dicoba di rumah tapi kalau deket rumah sakit boleh nah ini ya kita coba sekarang katanya bisa buat gak deteksi orang nyebrang nih sensor yang sebelah sini nih walaupun temen-temen please jangan nyobain ini di rumah kita nyobain ini karena aki dia udah gak tahan sama hidupnya dia pengen cepet-cepet ketemu ke atas ya makanya dia kenapa pengen nyebrang nyoba ketabrak saya gak pengen dia ketabrak malah enggak temen banget katanya coba set 20 nah tuh 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 nah kedeteksi temen-temen berarti radarnya bisa kedeteksi orang eh kebalik radarnya bisa ngedeteksi orang gimana siap ngerem gak ngerem sih belum tapi nyala ya tapi nyala udah warning gue nya udah gak tega duluan jadi ketika ada orang nyebrang seenggaknya warning nya nyala warning nya nyala ya nah si ngerem otomatis ini terakhir kita cobain ke pocong pak geden nah ini nih dari sini cukup kali ya kita lihat apakah si ini nya kena ngedeteksi ngedeteksi gak ya kalau misalnya bukan orang dan objek diem gitu enggak lagi enggak bunyi enggak bunyi enggak bunyi sama sekali lagi lagi sekali lagi sekali lagi marki cop pocong pak gedangan mari 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 cacat kagak kagak hahaha emang emang pocong gak pernah terbaca sih tapi mungkin dia emang ngedeteksinya atau bentuk bisa jadi bisa jadi banget si ini tuh form ini kita yang bentuk gitu iya bener bisa jadi juga entah objeknya kurang solid entah kurang lebar gitu jadi untuk pas segede gini tuh harus mobil gitu atau gimana gitu atau mungkin kardusnya bisa jadi kurang lebar aja sih lanjut lagi Kiti masih ada adaptive cruise control masih ada lane keeping assist terus ada lane departure warning ya iya masih ada juga Honda lanewatch yang sebelah kiri ya kita gak bisa nyobain disini kita bawa jalan-jalan aja yoi yuk gas oke kita lancer yang simple-simple dulu kali ini betul banget kita mulai yang ya ngecek-ceknya aja dulu tapi kepake pertama yang paling gue suka dan menurut gue sangat relevan dengan keadaan di Indonesia Honda lanewatch alias lanewatch yang ada kamera di sebelah kiri sebelah kiri ya nah itu temen-temen jadi bisa ngeliat angle yang cukup wide gitu ya bener-bener lebar sampai ke trotoar sampingnya itu kelihatan sehingga meminimalisir kalau temen-temen mau pindah jalur misal ada motor gitu kelihatan semua gitu kan karena gak semuanya kelihatan di sebelah kiri karena ini cukup lebar banget ya lebar banget lebar banget cukup lebar banget tapi memang lebar aja gitu bener walaupun memang gak ada blind spot monitoring sistemnya maksudnya kayak ada alert gitu misalnya nah ini tuh gak ada yang gitu-itunya ya bener blind spot monitor yang biasanya ada di spion tuh gak ada gak ada adanya diganti sama lanewatch dan cuma di sebelah kiri doang terus yang kayak rear cross traffic alert pun gak ada ya gak ada kayak di Toyota kan itu ada tuh betul ini gak ada tapi ya segini pun cukup kepake sistem kerjanya tuh otomatis kalau kita nge-send kiri dia pasti langsung pindah kesini nah atau ya bener tinggal di pencet set view nya langsung ke belakang cuma bukan itu aja iya ada satu lagi temen-temen nih kita lagi berhenti nih lagi berhenti ngobrol nih misalnya ngobrol A, B, C, D tapi ntar dulu kita mau nyontohin lampu merahnya masih 113 detik beberapa menit kemudian beberapa menit kemudian kemana nyala lu tadi lu sempet nyala tadi asli lu kayaknya harus di netral deh oh netral ya gak bisa tadi di P coba kita sekarang tes di N coba ya iya juga ya di P kan gak standby ya di parking bener gue rem tangan lagi di park dicabutnya pelan-pelan sih nah suruh maju kita diingetin ting gitu woy maju woy tapi gue sebenernya lebih seneng lagi kalau mobil ini punya fitur ini majunya gak cuman ting gitu kaget gitu kalau lebih maju gitu bikin jari-jarian nah berikutnya Ki kita harus ngetes yang minimal kecepatannya 72 km per jam di tol ya mau gak mau kita harus ke tol ya kita ke tol dulu temen-temen bentar tungguin aja tungguin ini udah bisa nih kita nih ngetes yang minimalnya 72 km per jam yang pertama ada yang ngoreksi-ngoreksi dulu ngoreksi-koreksi dulu ya itu namanya Road Departure Mitigation betul jadi itu buat menjaga mobil gak keluar jalur tanpa intensi pengemudi iya jadi bahasa gampangnya tuh kalau lagi peleng gitu terus keluar jalur dia akan bantu koreksi bantu koreksi walaupun bukan sepenuhnya ya iya ini 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 gue keluar jalur nah dia ngoreksi kan tuh oke dia ngoreksi setir ya ngoreksi setir dia balik lagi ke tengah dan ngelompengin lagi ngelompengin lagi oke dan jadi sistem ini cukup bagus menurut gue karena bukan cuman ngasih getaran dan ngebalikin doang tapi ngelompengin lagi juga gitu loh kita punya ini 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 apa ini lane following assist lah gitu bahasa ininya mah lane keeping assist lane keeping assist nah bahasa hondanya lane keeping assist jadi dia akan stay di jalur tengah ngikutin marka jalan ala-ala ini ya ala-ala mobil otonom ya ala-ala mobil otonom jadi ini temen-temen bisa lihat saya nggak megang setirnya dia bakal ngikutin di jalur tengah terus memang ini belum kelihatan belok-belok banget sih nanti mungkin di depan temen-temen bisa lihat tapi seenggaknya ada belok-belokan kecil mah bisa nih bisa banget bisa banget nah tapi emang akan keluar notifikasi steering required dia harus diginiin dulu kalau nggak kalau kita diemin nih ya kita diemin ya apa dia nge-cancel? satu waktu ntar dia akan nge-cancel abis alertnya keluar terus nah ini lihat nih temen-temen belok kan gini jalannya agak belok nih agak belok nih set kita diemin aja ya siap-siap dong siap-siap siap-siap pasti nah dia nge-cancel nyerah dia nyerah nyerah dia kalau misalnya kita lepas emang harus langsung diginiin lagi kalau pengen otomatis gitu tapi udah digituin lagi dia akan kerja lagi ini ngikutin nih ya kan? gitu tapi inget minimal 72 km per jam dia baru aktif di 72 ya? 72? si tadi yang road departure elkas elkas 72 satu lagi yang paling menurut gue kepake menurut gue pun itu sangat berguna di masa sekarang apalagi yang sering di luar kota ya? betul namanya adaptive cruise control betul sekali adaptive cruise control ini bisa aktif di minimal 30 km per jam sampai 30 ya? minimal minimal 30 paling rendah 30 paling rendah 30 artinya pun kalau misalnya mau dipake di dalam kota yang agak low itu masih bisa karena kecepatannya masih 30 nih kita contohin lah set ini adaptive abis kita pencet yang ini kita pencet set disitu ntar ada tuh batas maksimum kecepatannya mau berapa misalnya gue ini nge-set tinggal keatasin gini di depan sampai 120 masih bisa nih 120 km per jam saya kombinasiin juga sama lane following assistnya lane keeping assistnya dan gini jadi ada 3 setelan paling jauh tengah paling deket nah ini adaptive cruise control ya teman-teman dia ngeliat sendiri ya akhirnya ini seperti mobil yang otonom agak otonom ya semi tapi ya balik lagi ketika fitur ini dipake nggak bisa kalian sepenuhnya bener-bener ngelapas gitu ya betul harus megang setir lagi dan ini adalah ini bantuan aja sih bantuan betul bukan pemutus risiko kecelakaan tapi mengurangi balik lagi teman-teman juga harus tau nih bahwa si adaptive cruise control nya di honda sensing ini cukup smooth ya kan nih kita lihat depan mau ngerem nih kita mau ke pintu tol masih terus ngikutin Masya Allah markanya kurang jelas kadang-kadang ini teman-teman kadang-kadang itu juga yang jadi apa batasan sih lane keeping assist nya itu ya bahwa marka jalannya juga harus tegas aja harus jelas gitu harus betul nah dan ini kita sekarang mau ngerem ini gue dari tadi nggak ngendalin apa-apa nih dia ngerem sendiri smooth nggak kayak di ini in-system kan masih seperti nggak kagok nggak kagok nggak gagap gitu iya nggak gagap gitu pun ngebawa elkas nya dia nggak yang kayak nyeti robot gitu iya bukan robot gitu rasanya smooth untuk dia ikutin jalurnya aja kelihatannya ya dan gue yang gue rasa di sebagai sisi penumpang nggak yang kagok gitu betul nggak sangat artificial ya gitu kan dia natural nah ini kita cek lagi adaptive cruise control nya tadi kan temen-temen belum lihat pas ini ini ada yang motong jalan nih ada yang motong jalan dia ngerem loh ngerem sih dia ngerem ngerem sih ada yang motong jalan dia ngerem kita aktifin tapi ngeremnya agak jauh ya ya pastilah karena maksudnya ngeremnya kayak wih gitu kebudur di salip orang lain makin mudur iya sih cuman wajar lah karena kan kejarannya safety kalau dia deket-deket kesenggol aja biar kecium iya nah ini nih ngikutin dia akselerasi secara otomatis tapi bukan akselerasi yang karena ada di TSS yang di race yang gue pernah rasain itu agak gagap aja gitu enak sih cuman masih kerasa artificial nya gitu loh iya dan gue rasa itu juga karena faktor transmisi sih betul bisa jadi bisa jadi karena si race itu kan transmisi nya kayak CVT nya step ya iya iya kan gak salah step ya agak step gitu kalau ini CVT nya bener-bener nyambung aja gitu seamless gitu seamless akhirnya punya rasanya smooth iya punya power delivery yang sangat-sangat linear gitu dan ngegigit ini enak nih temen-temen nih udah tinggal duduk terus tinggal bobo kali ya jangan dong jangan jangan tetap aja jangan oh tapi anyway temen-temen kemarin saya juga berkesempatan untuk nyobain semua fitur ini di kalah hujan sejauh ini kemarin kan lumayan gede ya lumayan gede fiturnya masih oke loh masih masih hujan dan malem ya hujan dan malem bahkan yang sore juga hujannya lebih gede kan itu gue nyobain selama marka jalannya masih jelas walaupun hujan itu gak masalah itu masih bisa kepake gitu walaupun tetep temen-temen harus lebih ekstra hati-hati karena dia kerja dari radar kamera disini dan ada gelombangnya juga yang bisa aja terganggu kalau misalnya hujannya terlalu besar atau gelap gelapnya bener-bener terlalu gelap gitu terakhir nih ini tuh ada auto high beam oh gitu jadi ya high beamnya otomatis terus ketika dari hadapan ada ada mobil yang lawanan tuh dia bentar mati biarkan bikin silau serap iya serap jerman coolon banget loh jerman coolon itu aja temen-temen sih lumayan lengkap kan lumayan lengkap lah dan lumayan kepake bener kepake banget relevan banget di situasi sehari-hari apalagi di kota Jakarta yang begini nih trafficnya nah Ki beres Ki beres dong buka nih selanjang jaduh malu nih overall si sistem adasnya atau Honda sensingnya disini sangat-sangat memuaskan menurutnya iya gak sih untuk di apa ya untuk di kelas ini di kelas low LMP VLS UV gue rasa sistemnya itu cukup halus ininya apa bener yang adaptif cruise controlnya ya iya bener-bener karena itu gak ada paling adaptif di race kan iya bener dan di race itu cukup gagap ya waktu itu kalau disini smooth smooth lembut enak gitu enak gitu dan yang lain-lainnya kayak Honda Lane Watch ada following ininya juga yang ngikutin marka jalan tadi itu paket yang ada di Honda sensing itu yang paling kepakai di kelas LSUV dan LMPV menurut gue pribadi ya dan tapi harus diinget lagi sistem-sistem ini bukan jadi pengganti tanggung jawab manusia betul alias bukan pemutus risiko kecelakaan nah itu dia maksudnya hanya mengurangi risiko mengurangi risiko jadi tapi tanggung jawabnya tetap ada di pengemudi betul kalau menurut teman-teman gimana udah pernah nyobain belum nih Honda sensing di BRV kalau misalnya mau nyobain silahkan coba aja sendiri ke dealer atau misalnya apa thank you banget udah nonton Neki ya silahkan kunjungin website kita di www.autofun.co.id juga kalau mau lihat yang motor bisa di channel youtube kita di Motofun Indonesia betul gue Helmy pamit Pocong pamit gue Karim pamit ciao bye thank you banget Cong sub indo by broth3rmax